Assalamualaikum Sobat Yufit Sekarang ribuan video Islam di Hardis ini Boleh Anda miliki Mau hubungi kami sekarang ya Kami tunggu ya Wa salatu wa salamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Wa la hawla wa la quwata illa billah Amma ba'du Para pemirsa yang rahmati Allah SWT InsyaAllah kita melanjutkan pembahasan kita tentang Ardhi ayin risalah al-usul al-thalatha Kita masuk insyaAllah al-asruthani Al-asruthani Dari risalah al-usul al-thalatha Yaitu marifatu dinil islam bil adillah Syair rahimahullah ta'ala Menekankan mengenal islam dengan dalil-dalilnya Dalam rangka untuk mendidik kita Agar menjadi ahlul itiba' Dan tidak menjadi ahlul taklid Ini orang-orang yang mereka itiba' Beragama Berdasarkan dengan dalil-dalil Yang diajarkan oleh Nabi SAW Para pemirsa yang rahmati Allah Beliau awali dengan Mendefinisikan Mengenalkan definisi apa itu islam Marifatu dinil islam Wa huwa Islam itu adalah Al-istislamu lillahi bitawheed Wal-inqiyadu lahu bita'ah Wal-baruatu minasyiriki wa ahli Islam itu adalah Sikap Pasrah kepada Allah SWT Di atas dasar At-tawhidu Di atas dasar tauhid Dan Sikap Kepatuhan dan ketundukan Dengan ketahatan terhadap Allah SWT Dan Berlepas diri Dari segala syirik dan para pelaku syirik Para pemirsa yang rahmati Allah Sesungguhnya Yang beliau bawakan ini adalah Makna islam Secara Amn Artinya Islam Yang menjadi Ajaran semua Para nabi dan para rasul Disini ada islam dengan makna yang amn Iman umum Dan ada islam dengan makna yang khas Makna yang khusus Ada pun islam dengan makna yang khas Adalah islam Yang semporna Yang merupakan risalah akhir zaman Yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW Yang barang siapa tidak beragama dengan dirul islam yang diajarkan nabi Maka dia kafir ahlun nar Sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan Tidaklah seorang pun yang mendengar tentang kerasulanku Kemudian dia sampai matinya belum beriman dengan risalah yang aku bawa Maka Dia pasti akan menjadi ahlun nar Para pemirsa yang ramati Allah SWT Maka disini kita perlu kembali tegaskan bahwa Islam ini adalah agama semua para nabi dan para rasul Tidak ada seorang nabi dan rasul pun kecuali mereka beragama dengan agama islam Karena yang mengutus semua nabi adalah Allah SWT Sesungguhnya agama yang ada disini Allah hanyalah islam Dan Allah tidak akan pernah menerima amalan apapun Yang bukan dari islam Barang siapa yang dia mencari Agama Untuk diwujudkan untuk amalan kehidupan Selain islam Maka sama sekali Allah tidak akan pernah mau menerima amal-amal dia Dan di akhirat dia akan termasuk orang-orang yang merugi Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT Maka simaklah Bagaimana penegasan semua para nabi tentang keislaman mereka Berkata nabi Allah Nuh AS Aku diperintahkan Allah menjadi seorang muslim Berkata nabi Allah Yusuf Al-SALATU AS Tawafani musliman Wa al-hiqni bis salihin Ya Allah matikan aku sebagai seorang muslim Dan temukan aku dengan orang-orang salih Nabi Allah Musa mengatakan Handalah kalian hanya bertawakala kepada Allah Kalau kalian adalah muslim Nabi Allah Sulaiman Ketika berdakwah kepada Bilkis Mengatakan Waktuni musliman Awala ta'lu alaiya Datanglah anda sebagai seorang muslim Dan jangan sombong Nabi Allah Ibrahim ketika mengusahatkan Makan anak cucunya Sesungguhnya Allah telah memilihkan buat calon agama Maka jangan sekali-kali anda mati Kecuri sebagai seorang muslim Pengikut Nabi Allah Isa Ahwari Mereka mengatakan Saksikan kami lah kaum muslimin Dengan demikian semua para nabi Bahkan jen mereka mengatakan Di antara kami ada orang Islam Dan di antara kami ada yang mereka tidak berislam Dengan demikian Islam adalah agama Allah Dan semua para nabi mendakwakan Islam Para pemirsa yang rahmati Allah S.W.T Ah Islam dengan makna yang umum ini Yang dibawakan oleh beliau dalam pembahasan Risalah Al-Usul Al-Talatah Yang merupakan pokok daripada ajaran semua nabi dan rasul Islam ini hakikatnya seperti itu Ini Islam Dasarnya Pondasinya Makna Islam yang mendasar Yang menjadi ajaran semua nabi dan rasul Yaitu Al-Istislamu lilai bi-tarheed Dia berpasrah diri Berserah diri kepada Allah Di atas dasar tarheed Sehingga tidak ada Islam tanpa tarheed Dan telah kita sampaikan Bahwa pentingnya tarheed ini Tarheed ini tujuan Allah ciptakan kita manusia Tarheed ini Dengan yang Allah turunkan kitab-kitab Dan rasul-rasul Untuk tarheed ini Allah tegakkan Al-walak wal-barak Allah perintahkan kita menegakkan Al-walak wal-barak Untuk tarheed ini Allah perintahkan Nabi-Nya menghunuskan pedang Untuk memerangi manusia Hingga mereka menjadi hamba-hamba Allah Dan untuk tarheed ini Allah masukkan orang ke surga Atau Allah masukkan orang ke neraka Tidak ada agama tanpa tarheed Tidak ada terama ketaatan tanpa tarheed Kemudian Dengan menegakkan ketaatan Dia tunduk dan patuh kepada Allah Dengan penuh ketaatan Agama ditegakkan di atas sikap al-ta'ah Itulah ciri kaum minin Tidak ada ucapan seorang mu'min Apabila diseru oleh Allah dan Rasulnya Kecuali ucapannya semata-mata Kami dengar ya Allah dan kami taati Lihatlah ketaatan para sahabat Bagaimana ketika Allah menurunkan Ayat Tahrimul Khomer Menurunkan ayat tentang haramnya Khomer Maka mereka Tanpa pikir panjang Maka mereka mengatakan Intahina Ya Rab Kami tinggalkan Ya Rab Kami berhenti Ya Rab Kemudian mereka semuanya Tumpahkan Khomer-Khomer yang mereka miliki Sehingga digambarkan Ganggang Madinah Kayak banjir Khomer Para sahabat ketika turun ayat hijab Maka mereka ketika mendengar ayat hijab Dibacakan para suami mereka Atau para laki-laki muslimin Maka mereka mencarikan seadanya di rumahnya Untuk mengenakan sebagai hijab Sebagai tanda kepatuhan kepada Allah SWT Inilah mereka kaum minin Bagaimana menegakkan agama dengan ketaatan Kemudian yang ketiga Islam adalah Berlepas diri Dari syirik dan para pelakunya Karena syirik perkara yang paling dibenci Allah Dosa yang paling besar Kodoliman yang paling zalim Yang menyebabkan mensah kekal dalam neraka Menghancurkan semua amal-amalnya Maka bagaimana muslim tidak baroah dengan syirik Bagaimana ada muslim yang mereka Ikut serta dalam perayaan upacara syirik Bagaimana muslim mereka rila dengan kesyirikan yang ada Sedangkan Allah paling murka dengan perkara itu Tidak akan pernah terjadi Demikian kepada para pelakunya Kepada kaum muslimin Lebih-lebih mereka menunjukkan sikap sombong Apalagi mereka memiliki kebencian yang sangat besar kepada kaum muslimin Permusuhan yang sangat mendasar dengan kaum muslimin Seperti yang Allah sebutkan dalam banyak ayatnya Maka bagaimana muslimin Kemudian mereka tidak memiliki al-walak wal-barak Tidak memiliki baroah kepada syirik dan para pelaku syirik Para pengirsa yang rahmati Allah SWT Semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita semuanya Menjadi muslim yang memahami agamanya Prinsip agamanya Dan tidak luntur Perkara yang paling mendasar dalam agama dia Karena ini merupakan ciri khas Tentang keselaman seorang muslim Semoga manfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton